Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab di Sapa AHY bersiarah ke makam proklamator Bung Karno yang ada di kelurahan Bendogerit, kota Blitar Kedatangan AHY disambut puluhan kader dari Partai Demokrat baik kota ataupun kabupaten Blitar Pemirsa Agus Harimurti Yudhoyono yang juga sebagai komanden kogasma atau komando tugas bersama Partai Demokrat melaksanakan siarah ke makam Bung Karno yang ada di kelurahan Bendogerit, kota Blitar AHY memasuki kawasan makam Bung Karno didampingi Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang sekaligus disambut puluhan kader dari Partai Demokrat Selain para kader, tampak juga beberapa jalan legislatif Partai Demokrat baik kota ataupun kabupaten Blitar Sementara sesampai di pusara makam Bung Karno Agus Harimurti Yudhoyono langsung membacakan doa-doa yang dipandu oleh Juru Kunci Makan AHY sendiri kepada secumplah awak media masa mengatakan tujuan kedatangannya ke makam kali ini hanya sebatas bersiarah ke makam Bung Karno yang merupakan proklamator bangsa AHY juga menambahkan ziarah makam ke Bung Karno merupakan tradisi baik karena menghormati para pendiri bangsa Alhamdulillah saya bersama Pak Dekaro dan teman-teman rombongan dari Jakarta bisa melakukan ziarah ke makam Bung Karno Bapak bangsa kita, proklamator, presiden pertama Republik Indonesia yang tentunya sangat kita cintai, hormati dan muliakan saya senang, bahagia sekali bisa akhirnya datang menunjungi makam Biau ini tadi sempat sholat zuhur di masjid yang ada di sini juga melihat perpustakaan dan tentunya kita semua sebagai generasi penerus bangsa ini harus terus mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang telah diturunkan oleh Bung Karno dan tentunya nilai-nilai luhur tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan nasionalisme, patriotisme dan juga cita-cita besar untuk rakyat Indonesia yang semakin adil dan sejahtera yang semakin makmur hidupnya, semakin bahagia itu harus kita pelihara sampai kapanpun itu akan terus relevan walaupun kini kita hidup dalam tantangan zaman yang berbeda dibandingkan dulu ketika beliau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 sebelum melakukan ziara, AHI menyempatkan melihat-lihat koleksi Bung Karno yang ada di perpustakaan Bung Karno kehadiran AHI ini juga dikuti kader Paktai Demokrat dari wilayah Tulung Agung ataupun Kediri Dari Blitar, Yudistiraka, STV subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV